Mulailah perjalanan spiritual Anda dengan 11 prinsip zikir yang akan saya bagikan dalam video ini. Metode latihan spiritual yang dapat membantu Anda untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan menerapkannya ke dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jangan lewatkan kesempatan untuk menggali lebih dalam mengenai 11 prinsip zikir ini. Dan mulailah perjalanan spiritual Anda sekarang. Zikir adalah latihan spiritual yang dapat membantu kita untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip zikir yang pertama adalah husdardam yang melipatkan konsentrasi dan kesadaran setiap nafas dan jeda di antara nafas. Praktek ini menekankan bernafas dengan penuh perhatian sambil tetap sadar akan Allah. Manfaat dari peradab praktek ini akan membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah. Sedangkan ketidaktahuan atau ketidaksadaran berarti kematian spiritual dan membawa kita makin jauh dari Allah. Prinsip yang kedua adalah nazar berkodam yang melipatkan pemeliharaan dan juga kesadaran pada langkah-langkah diri kita. Saat berjalan, kita harus menjaga pandangan kita sepanjang waktu. Menghilangkan distraksi di lingkungan kita yang dapat mengalihkan perhatian daripada tujuan spiritual kita. Prinsip yang ketiga adalah safar darwatan, yaitu melakukan perjalanan di tanah kelahiran kita. Melakukan perjalanan batif, yakni meninggalkan segala bentuk ketidaksempurnaannya sebagai manusia, menuju kesadaran akan hakikat kita sebagai makhluk yang mulia. Atau dengan penafsiran yang lain, yaitu suatu perjalanan fisik yang melintasi sekian negeri untuk mencari seorang mursyid yang sejati, yang paham akan hakikat Allah. Kepada siapa? Kita sepenuhnya pasrah, dan dialah yang akan menjadi perantara kita dengan Allah. Prinsip yang keempat adalah kaluat dar'an jumat, atau sepi di tengah keramaian. Di mana kita dapat menjauh daripada pikiran dan distraksi duniawi, dengan hanya fokus pada zikrullah. Sebagai alternatif, ini diartikan sebagai partisipasi secara aktif dalam masyarakat, tetapi sambil tetap mempertahankan dedikasi kita kepada Allah, dan berlatih kendali diri kita. Jadi, setiap diri kita si Yogyaja senantiasa menghadirkan hati, kulturul kolbi, kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, baik di waktu sendiri maupun di tengah keramaian. Prinsip yang kelima adalah yadqad, terus-menerus mengulangi nama Allah. Zikr Tauhid berisi formula La Ilaha Ilomah atau formula zikir lainnya yang diberikan oleh seorang guru di dalam hati atau dengan disan. Bagi para sufi, zikir itu tidak terbatas dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian sehabis sholat. Tetapi itu harus terus-menerus dilaksanakan, agar di dalam hati kita bersumayam kesadaran hakiki. Akan Allah yang maha segalanya. Selalu berkekalan zikir kepada Allah, baik itu zikir ismu zat, zikir nabi isbat, sampai kepada keadaan dari apa yang kita zikirkan. Dapat kita rasakan dengan kesadaran bahwa Allah maha khadir meliputi diri kita dalam setiap keadaan. Prinsip yang ke-6 adalah Bajajin yang berfungsi untuk membimbing kita menjauh daripada keadaan apapun yang dapat menyebabkan kita keluar daripada jalur yang sebenarnya. Makanya, para guru sufi biasanya mengajarkan doa ilahi ang tabak sudi waribah kamat lubi. Prinsip ini menekankan agar makna dari ungkapan ini selalu berada di dalam hati dan pikiran kita untuk mengarahkan perasaan secara tulus hanya kepada Allah semata. Prinsip yang ke-7 adalah Nigah Dasyid yang menempatkan pentingnya mindset yang berkebulatan dalam memwujudkan fokus dan juga memastikan diri tetap sadar terhadap Allah selama melakukan ibadah zikir. Bijaksana agar dedikasi kita tidak koyak sehingga menjamin bahwa perilaku seseorang selaras dengan esensi prinsip-prinsip yang ada. Prinsip yang ke-8 Yad Dasyid adalah tentang melihat langsung kehadiran Allah realisasi yang mendalam ini hanya dapat dicapai selama jajbah tingkat spiritual tertinggi yang dapat dicapai. Hal ini terkait dengan pengalaman spiritual yaitu Wahdat Al-Wujud atau Satuan Ontologis dan Wahdat Al-Syuhud atau Satuan Fenomenologis Prinsip yang ke-9 adalah fokus zamani yang mengacu pada pemantauan secara teratur bagaimana waktu digunakan oleh kita Prinsip ini penting karena untuk para salik yang mencoba untuk tetap fokus selama berzikir kita harus menyadari dan bersyukur kita harus menyadari dan bersyukur jika diri kita fokus dan melakukan tindakan yang terpuji dan juga bertaubat jika kita kehilangan perhatian atau melakukan dosa Prinsip yang ke-10 Wukuf Adadi yaitu melibatkan menjaga jumlah pengulangan zikir yang dipraktekan oleh kita Zikir yang diucapkan cukup dengan jumlah hitungan ganjil yang telah ditetapkan sebelumnya biasanya hal ini ada pada tarekat-tarekat tertentu Prinsip yang ke-11 yaitu Wukuf Kolbi adalah tentang pemeliharaan hati dimana hati kita yang dalamnya secara batin menyimpan zikirullah berada di hadirat Allah SWT ini adalah keadaan dimana hati kita selalu hadir dengan Allah dan kita harus mencapai disiplin mental yang lengkap untuk memfokuskan seluruh kemampuan pada tawajuh dengan tujuan akhirnya mencapai makrifat Allah SWT demikianlah 11 prinsip zikir yang harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekianlah terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati